Hai, Juzin is here. Welcome back to Juzin's Translation YouTube channel. So, welcome back to my YouTube channel. And today, in this video, we are going to study English again. And what is that? We are going to study preposition. Or in Bahasa Indonesia, we commonly call this kata depan. Alright? Dan kata depan ini yang akan kita bahas adalah up, down, over, through, around, dan yang lainnya. So, are you ready? Let's get started. Pertama-tama, harus kita pahami terlebih dahulu. Kalian mempelajari preposition. Jadi, harus tahu apa itu preposition dan fungsinya seperti apa. Jadi, preposition dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai kata depan. Biasanya dalam penulisannya, mereka bergabung dengan kata benda. Atau kata ganti. Dan secara fungsi, mereka itu bisa memberikan frase di mana kata benda itu bisa memberikan konteks yang lain. Nah, contohnya misalnya begini. Ada kata town yang artinya kota. Kemudian, saya kasih tambahan preposition through. Through the town, melalui kota. Maka, ini menjadi preposition phrase yang menunjukkan arti apa. Arti lokasi, seperti itu. Jadi, kata depan through ini menjelaskan kata benda town. Oke ya, ini fungsi dasarnya. Kita akan bahas satu persatu. Oke, sekarang mulai dari from and to. Contohnya begini. Untuk from dan to, from artinya dari... Para tamu sekarang berjalan ke aula. Artinya, di sini direction. Menunjukkan arti ke mana arah menuju. Yang kedua, Para tamu tersebut berasal dari Jakarta. Nah, ini menunjukkan asal-muasal. From. Like in Bahasa Indonesia. Don't worry. Lalu kemudian, kalau misalnya kita bicara soal durasi. Mulai dari jam berapa atau waktu berapa sampai ke waktu berapa. Maka, kita gunakan from and to. The seminar will run from 9 a.m. to 11 a.m. Seminar akan berjalan dari jam 9 sampai jam 11. Oke ya, kemudian selanjutnya. Contoh yang lain, ya ini into. Into artinya ke dalam. Kalau in, di dalam. Out of, di luar. Atau keluar. Oke, nah ini harus kalian pahami. Into, ke dalam. Jadi mulai dari luar, masuk ke dalam. Kalau in, itu sudah sepenuhnya ada di dalam. Kalau out of, itu keluar. Atau di luarnya. Contohnya, We jumped off the bridge. Oke, we jumped off the bridge into the water. Kita melompat dari jembatan ke dalam air. Nah, into the water. Jadi kita mulai melompat. Ini bridge, kita di sini. Lalu kemudian kita jump off the bridge. Oke. Nah, di sini ada water. Oke. Nah, kita pakai into. Kemudian, Why are you looking out of the window? Kenapa kamu melihat keluar jendela? Nah, out of the window. Keluar. Kemudian, I put some candies in your bag. Aku taruh beberapa permen di tasmu. Kemudian, I took the old batteries out of the walkman. Aku ambil baterai lama keluar walkman. Atau, Aku mencabut baterai lama walkman. Oke ya, Jadi ini penggunaan out of, into, dan juga in. Semoga kalian bisa mempraktikannya. Konteksnya gampang kok. Kemudian, Selanjutnya, And, Now, Following preposition, On and off. Oke. On, It has a meaning. Why did you hang your clothes on the wall? Kenapa kamu gantung bajumu di dinding? Itu artinya apa? Di atas permukaan sesuatu. Atau menempel di atas benda. Kemudian, Don't put your feet on the table. Jangan letakkan kakimu di atas meja. Nah, Misal di sini ada meja. Kemudian, Kita letakkan kaki kita di sini. Ya kan? Nah, Oke, Artinya di sini posisinya di atas. Kemudian, Please put your feet off the table. Letakkan kakimu dari meja, Atau turunkan kakimu dari meja. Nah, Off di sini, Artinya, Pindah, Atau move. Atau lepas. Nah, Misal nih, Di sini ada pohon. Kemudian, Satu pohon ini punya buah. Kemudian, Puahnya ini jatuh. Maka, Kita bisa gunakan apa? Falls of the tree. So, The fruit falls of the tree. Artinya, Jatuh, Menjauhi, Atau berpindah, Atau lepas dari pohonnya. Seperti itu. Oke ya. Kemudian, Selanjutnya, Up and down. Contohnya di sini, We hiked up the mountain last week. Kita mendaki ke atas gunung minggu lalu. We hiked up the mountain last week. Kita mendaki ke atas gunung. Jadi, Ada kata up di sini, Artinya, Naik. Artinya, Atas. Dan down artinya, Bawah. Atau turun. Kemudian, Be careful, Don't fall down the stairs. Jangan, Jatuh, Turun tangga. Be careful, Don't fall down the stairs. Hati-hati, Jangan jatuh, Turun tangga. Kemudian, Selanjutnya, Over and under. Nah, Kalau over ini, Artinya, Melintasi. Di atasnya. Melintasi di atas. Misal, Di sini ada pagar. Kemudian, Di sini ini kamu. Kamu mau melompat pagar. Nah, Ini disebut sebagai over. Pokoknya, Melintasi lewat atas, Itu namanya over. A beautiful bird flew over the trees. Nah, Di sini ada beautiful bird. Oke ya, Di sini. Oh, Satu doang ya? Oke, Jadi satu aja nih. Nah, Ini. Oke, Ini bird-nya. Oke, Ini bird-nya. Kemudian, Over the trees. Nah, Di sini, The trees-nya. Nah, Jadi, Lewat di atasnya. Kemudian, We were hiding under the bridge. Nah, Untuk yang under, Itu artinya di bawah. Kita bersebunyi di bawah jembatan. Kemudian, Selanjutnya, Kata depan through and round. Kalau through, Itu artinya melalui. Jadi, Kalau ada dua part begini, Kita melalui di sini. Oke ya, Misal ada bolongan yang di sini nih. Oke, Ada jembatan gitu. Kayak kita lewat. Nah, Ini namanya melalui. We cannot pass through this crowd. Jadi, Ada crowd di sini. Oke, Kemudian kita mau mencoba melalui crowd-nya. Maka kita gunakan through. We can't pass through this crowd. Kita tidak bisa melintas melalui keramaian ini. Kemudian, The new sidewalk has been built around the field. Nah, Kalau round, Itu artinya mengelilingi. Oke ya, The new sidewalk has been built around the field. Trotoar sudah dibangun mengelilingi lapangan. Kemudian, Selanjutnya, Along and across. Nah, Kalau along di sini, Artinya sepanjang. Across di sini, Artinya, Menyeberangi. Contohnya, I was jogging along the sidewalk with my mother. Aku lari-lari kecil sepanjang. Trotoar bersama ibuku. Along the sidewalk. Kemudian, The dog swam across the river. Anjing tersebut berenang menyeberangi sungai. Jadi, Ini ada istilah menyeberangi. Contohnya begini. Ini, Katakanlah, Ini sungai. Oke ya. Kemudian, Kemudian di sini ada saya. Saya berjalan melewati sepanjang sungai di sini. Oke, Berjalan sepanjang sungai di sini. Artinya, Saya berjalan along. Gitu. Tapi kemudian, Saya lompat. Ya kan, Kesisi yang lain. Nah, Ini saya sebut sebagai across. Seperti ini. Oke ya. Clear? Semoga ini clear. Dan, Itu dia. Penjelasan berkenaan dengan preposition. Sangat komplit. Sangat banyak. Dan kita berikan contohnya juga. Semoga ini bisa menambah pemahaman kalian berkenaan dengan contoh-contoh preposition yang penting banget untuk kalian pahami. Sehingga, Nantinya, Ketika kalian mengutarakan, Ataupun kalian menulis preposition yang kalian pakai, Itu benar. Oke, Itu saja yang kita bisa sampaikan. Dan kita akan ketemu lagi di video yang lain, Everyone. So, See ya, International and such people. Bye then. Dadah.